Pemirsa sejumlah ex-pemain macan putih turut meramaikan turnamen sepak bola Mbak Dina Cup di lapangan Damar Wulan, Cakarsi, Kelurahan, Tosaren, Kotakbiri. Yang menarik lagi, ajang ini hanya diikuti oleh para pemain dengan kategori 40 tahun ke atas. Sejumlah ex-pemain macan putih turut meramaikan turnamen sepak bola Mbak Dina Cup di lapangan Damar Wulan, Cakarsi, Kelurahan, Tosaren, Kota, Kediri. Ada Wawan Widiantoro, Suswanto, dan sejumlah pemain lain. Yang menarik lagi, ajang ini hanya diikuti oleh para pemain dengan kategori 40 tahun ke atas. Ada sembilan klub dari perwakilan Kelurahan di Kota Kediri berisikan pemain-pemain gaik bertarung di ajang ini. Mereka bertanding dengan sistem grup stage layaknya kompetisi resmi. Dua tim terbaik akan tampil di ajang final awal Oktober nanti. Andi, ketua panitia Mbak Dina Cup mengatakan setiap laganya berlangsung seru. Meski bersaing ketat, ia memastikan seluruh pemain menjunjung tinggi fair play. Peserta Mbak Dina Cup ini diambil dari sembilan kelurahan Kota Kediri untuk pemainnya ber-KTP kota. Dan untuk sistem pertandingannya, regulasinya ini dibagi menjadi tiga grup. Nanti juara grup lolos otomatis dan diambil runner-up terbaik yang lolos ke semifinal. Ini usianya 40 ke atas ya? Usianya 40 ke atas. Seru masih gimana? Usianya 40 ke atas ya untuk menghindari gesean-gesean. Biasanya kalau untuk usia muda itu rawan gesean. Kalau usia 40 ke atas yang penting kita olahraga, cari sehat gitu aja. Ada eks-persik juga ya? Ada eks-persik juga. Kalau eks-persik yang ikut, yang kemarin sementara kemarin masih bawa Nidia Toro, channel, kemungkinan nanti ada Suswanto, Dirindul. Sementara itu, untuk diketahui, kompetisi ini diinisiasi oleh Mbak Dina, anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Amanat Nasional. Selain memaksimalkan potensi olahraga di wilayah Tosaren, secara umum Mbak Dina ingin memasyarakatkan olahraga sebagai bagian penting untuk tetap menjaga kesehatan. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV